Jokowi dan Basuki surat jemput paksa Rizik keluar besok Diambil dari seword.com oleh Rosa Terjau Mungkin karena waktu masih kuliah dulu Jokowi suka mendaki gunung dan masuk Ormawa Mapala Jadi dia seakan mengetahui bagaimana ketika berjumpa dengan mereng terjal, badai, dingin, dan barang api dalam kekelapan yang ini Hingga sampai ke puncak gunung Kita sempat bertanya ketika menanggapi vonis Basuki Jokowi berada di Papua Dan dengan santai beliau bilang, hormati keputusan hukum Ternyata kalimat sederhana itu justru menjadi pedang yang menusuk kubu sebelah Karena tentu saja lawan politiknya mengharapkan Jokowi melawan dengan murka atau marah terhadap vonis Basuki Yang diketok oleh Hakim Karena jika ini terjadi Maka akan dijadikan momentum dari lawannya dengan membawa isu rezim hari ini melindungi penoda Dan ini akan dikerahkan secara masif Tapi kenyataannya tidak demikian Mungkin karena masa muda doyan mendaki gunung Jokowi seolah paham bagaimana lereng curam itu untuk ditelusuri Kita jadi ingat pemikiran Tan Malaka dalam buku Masa Aksi bahwa perjuangan tidak cukup dengan keberanian semata Melainkan lebih dari pengetahuan dan kecakapan yang revolusioner Lihat saja karena jawaban Jokowi tidak diharapkan lawan politiknya Dan tiba-tiba saja lawannya terkesa-kesa untuk menyembuh Basuki Dan bermaksud untuk turut berduka Seperti Gerindra dan akhirnya mereka ditertawakan Jokowi seolah tahu bahwa rakyat pada akhirnya akan bergerak Ribuan lilin menyala memancar di kota-kota Nusantara bahkan di luar negeri Juga turut menyalakannya Ini membuat lawan politik Jokowi sedikit garu kepala Mereka keter-ketir dan akhirnya mereka tetap mengeluarkan niat awalnya Karena mau bilang Jokowi melindungi tahanan sudah tidak bisa dipakai lagi Antara jawabannya seperti Papua Akhirnya mereka merubah kalimat Jokowi tidak tegas Dan ini didengungkan secara masif oleh pasukan berjuis Agar yang mencintai mereka terpecah Slogan kolonialis Pecah, belah, kuasai Tapi tetap satelit dan mempan Karena Basuki justru rela mengorbankan diri untuk masuk curuji Hal ini jelas sekali raut wajahnya dan sikapnya terhadap konis yang dihadapinya Dengan wajah yang tersenyum Mungkin dia tahu Jika dia memberontak atau mangkir dan marah dengan keputusan hakim Maka dia akan merepotkan sahabatnya Jokowi Yang tidak menutup kemungkinan dapat tumbang dua-duanya Mereka lupa bahwa keduanya bukan hanya pernah memimpin bareng Tapi sudah terbangun hubungan emosi yang cukup baik Sehingga tampak akrab seperti sahabat Lawan pun bingung Keduanya sudah dituduh kafir, komunis, antek China Antek aseng Antek asing Yang diserang lewat rasis, sektarianis, primordial Liberal Tapi tetap solid dan tidak pula keduanya merengek Bahkan tidak sedikit yang mencintainya Meski Nusantara belum sempurna untuk berbenah Namun secara pelan tapi pasti pemenahan itu mulai tampak di tangan keduanya Lawan mereka geleng-geleng kepala Oke lah kalau begitu 2019 kita akan adu siasat Ya politik bukan sekedar figur Bukan pula siasat di papan catur Jika kasus pelecehan lambang negara Pelecehan provinsi satpam Pelecehan kelahiran Yesus umat Kristiani Sebut palu arit di uang baru Mengubahkan kata sampurasun menjadi campur racun Yang dilakukan oleh Rizik Mungkin Rizik tidak akan keluar negeri berlama-lama Dia akan hadapi Dan dia merasa gagah Namun kali ini berbeda Karena dia hendak diperiksa dengan kasus Indehoy Hal ini menjadi sangat rumit Karena jika terbukti betapa lung lainnya kegagahan dalam pekek takbir di jalanan yang dilakukan beberapa bulan yang lalu Sederhana sekali Jika tak melakukan ya hadapi saja Kan bisa dibuktikan di pengadilan Tapi apa daya nasi hampir jadi bubur Karena bukti-bukti yang diambil dari rumah Firza Seperti mendekati kebenaran Pengikut fanatik lebih berkecenderungan untuk yakin ketimbang berpikir Jadi jika si Fulan adalah pemimpin dan bicara palsu Maka pengikutnya tetap meyakini bahwa Si Fulan itu benar Pengikut fanatik tidak akan berusaha untuk berpikir soal benar atau salah Jika terbukti bersalah Maka si pengikut akan lebih percaya bahwa itu rekayasa Karena si Fulan sudah sampaikan kepada pengikutnya Saya dikriminalisasi Dan ini dipercaya oleh pengikutnya Hal-hal semacam ini melakar dalam diri fanatik Hingga menjadi fanatisme buta Tapi itu adalah pilihan mereka Dan pilihan kita semua Berbeda? Ya, tapi kita tetap satu Indonesia Dari liputan 6 dikabarkan surat penjemputan paksa Habib Rizik akan dikeluarkan besok Ya, hari Senin besok kita akan keluarkan surat penjemputan paksa Agar kemudian nanti penyidik mencari mana yang Dimana yang bersangkutan berada Ujar Kapit Humas Bolda Metro Jaya Kombes Argo Yono Saat dikonfirmasi Argo mengaku pihaknya baru bisa mengeluarkan surat penjemputan paksa esok hari Karena harus melalui prosedur yang berlaku di kepolisian Dan pihaknya sejauh ini masih mencari tahu keberadaan Rizik Sihab Kemarin sudah di Malaysia Belum tahu apakah masih di Malaysia atau tidak kata dia Argo juga mengatakan Polri akan tetap bekerjasama dengan kepolisian negara lain Untuk mengetahui keberadaan Rizik Ini semua tentu akan semakin menjelaskan Bahwa betapa kecilnya isu yang ditujukan kepada Pak Suki Ini cukup menjelaskan bahwa Jokowi tidaklah meninggalkan Pak Suki Ditambah lagi pembuaran HTI Yang tinggal menunggu waktu saja Mari kita bersatu melawan bersuara dan mendukung langkah-langkah pemerintah Untuk mengusut tuntas kasus skandal Rizik keakar-akarnya Untuk mengusut tuntas tragedi 98 Untuk membebarkan hormat seradikal Dan untuk menyibukkan diri membangun Indonesia Yang lebih baik Mandiri dan saling mengasihi dalam keberagaman sekaligus dalam toleransi Kita jangan mau disibukkan dengan kasus-kasus yang tidak perlu Kita urusi Biarkanlah hukum Dan pemerintah Yang berkompeten untuk menyelesaikannya Akhir kata Semoga Kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga Dari kasus Ahok maupun kasus Jokowi Jangan lupa untuk komentar di bawah Subscribe Pelangganan secara gratis Di-share Di-like Untuk kemajuan channel ini Terima kasih atas atensinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas 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 Terima kasih.